Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali pemirsa bersama saya Yanti Sugri Suktisna dari Garda Berita TV Mantan kaset resrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit Memberi kesaksian dalam sedang lanjutan kasus Dorentiga hari ini Senin 21 November 2022 Banyak hal terungkap dari kesaksiannya hari ini, simak selengkapnya Intro Terus mereka langsung masuk atau saudara bergabung? Saat itu saya masih di luar ya Terus mereka masuk ke area dapur yang saya lihat akses itu Kemudian tidak lama selang 5 menit atau 7 menit Oleh TKP saya datang Saya begitu mau menyampaikan amok ke mereka Ketemu Pak Benny Ali saat itu bilang Kasat ini udah gimana ini maksudnya Udah polis lain belum? Saya bilang ini oleh TKP saya udah tiba untuk melakukan oleh TKP General Setelah itu oleh TKP saya tiba Tim oleh TKP saya langsung sambut di depan garasi Saya bilang itu ada, saya menerangkan tentang peristiwa itu Kemudian saya langsung memimpin APP membagi tugas Kemudian saya kembali memimpin langsung masuk ke dalam Dan saya menyampaikan bahwa kami akan melakukan oleh TKP Perkenaan yang tidak ada punya kepentingan Mohon izin untuk keluar dari area TKP saat itu Terus saudara memimpin untuk olah TKP tersebut? Kemudian saat itu saya berdiri disitu Dan tim anggota IDN saya Langsung melakukan pemotretan langkah-langkahnya secara umum dulu Setelah pemotretan secara umum Sebelum melakukan pemasangan polis lain Kemudian melakukan pemasangan polis lain Setelah melakukan pemasangan polis lain Kemudian secara spesifik melakukan pemotretan terhadap Barang bukti yang ada Yang keterkaitan di area TKP secara bertahap Potret yang tadi itu yang ambil adalah anggota saudara? Ya, jadi anggota saya itu Kalau yang anggota saya itu yang ada tulis IDN itu Yang sudah ada papan IDN Siapa yang mengambil gambar itu tadi? Dari Bripka Danu Danu, anggota IDN ya Saudara Jaksa Penuntut Umum Saudara Danu diperiksa sebagai saksi? Ada Ada Oke Setelah olah tak TKP yang saudara lakukan Siapa yang membalik jenazah korban pada saat itu? Coba ditampilkan gambar jenazah korban yang sudah terbalik Enggak, jenazah korban yang sudah terbalik Siapa yang membalikkan? Saat itu dari anggota Nah, ini Iya Itu bagian dari pemeriksaan anggota IDN yang mulia Anggota IDN Jadi tahapan yang dia lakukan setelah melakukan foto secara keseluruhan Spesifik sebelum melakukan tindakan Dia foto dulu kedudukannya Kemudian dia melakukan pengecekan secara umum Yang terlihat atas luka-luka Maka itu dia Sebelum dia foto Kemudian dia balik secara pentahapan Dia melakukan pemuteretan pentahapan Kemudian untuk pengecekan Ada beberapa luka Yang dimaksud dengan titik tembakan di tubuh korban Pada saat olah TKP terhadap jenazah Yesua Saudara berada disitu ikut melihat atau mengawasi pada waktu olah TKP tersebut? Iya, saat itu saya di dalam area TKP Bisa saudara gambarkan kondisi jenazah korban pada saat itu? Iya, saat yang setahu saya yang saya lihat yang mulia Dari hasil olah TKP itu yang saudara lihat? Iya, saat itu memang pada saat saya datang di posisi mayat terkelung-kelung Maskernya ada yang mulia Masih menempel Iya, dokumentasi kita itu pada saat dia telung-kelung itu masker masih ada Masker masih dipakai Masker masih dipakai Kemudian begitu berbalik Masker memang kelihatan juga memang dipakai Kemudian ada pengecekan dari anggota IDEN Yaitu pengecekan beberapa titik luka Termasuk maskernya itu dibuka Tapi anggota IDEN kita itu menggunakan sarung tangan Dibuka untuk melihat Di balik masker itu Dia melihat ada beberapa luka di hidung sama bibir Yang saat itu dilihat Luka di hidung dan di bibir Iya, ada garis luka di hidung dan di bibir Oke Tapi kita tidak lebih spesifik apa luka Kemudian coon pengecekan awal Ditutup lagi Kemudian melakukan pemeriksaan di beberapa titik Mungkin lebih spesifik anggota IDEN yang menyampaikan Tapi kan mereka memberikan laporan kepada saudara Betul yang mulia Betul kan? Betul ya Laporannya sekilas Ada berapa tembakan di dalam tubuh korban Saat itu yang tembakan itu mereka cuma menyampaikan Yang dia lihat saat itu di titik di dada tembakan itu Kemudian di kelingking Ada seperti luka goresan Maksudnya dia tidak bisa spesifik itu apa Kemudian Yang saya bilang tadi di sekitar hidung Kemudian bibir dan dagu saat itu Yang disampaikan Di sekitar hidung, bibir dan dagu Ada tembakan? Atau ada luka? Iya ada luka Ada luka Kemudian Kemudian yang luka lubang itu saat itu Cuma lihat yang di dada saat pemeriksaan awal aja Di tangan? Kemudian di tangan Satu ada yang di tangan Kanan, kiri? Saya kurang lupa itu Saat itu ada satu di tangan Di kaki? Di kaki Tidak ada yang mulia Di belakang kepala? Belakang kepala tidak masuk dalam laporan awal Tidak masuk Dalam laporan Jadi saya tanya Pelaporan itu Dia bilang kita tidak spesifik Karena kita cuma lihat Yang selihat dia aja Seperti itu File foto korban itu sekarang siapa yang pegang? Selain ini? Ada di IDEN Ada di IDEN? Iya ada di IDEN Oke Pada waktu itu anggota saudara tidak menjelaskan Ada sekirian tembakan yang ada di dalam Apa? Tubuh korban Ada itu? Hanya itu Dia menerangkan seperti tadi yang mulia Yang dia lihat sepintas itu seperti itu Hanya di dada Kemudian di hidung Di bibir Di dagu Kemudian di jari Di antara jari Kemudian di tangan Di lengan Di kepala? Di kepala saat itu dia tidak menerangkan Ya Di ketiga saat itu dia tidak menerangkan Di ketiga saat itu dia tidak menerangkan ? Siis itu dia tidak menerangkan Di ketiga saat itu dia tidak menerangkan Di ketiga saat itu dia tidak menerangkan Dan Terima kasih.